Kami dari Lembaga Budaya Universitas Trisakti baru saja menyelesaikan penyelenggaraan seminar budaya Tionghoa. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan Dias Natalis Universitas Trisakti yang ke-53. Pada saat ini yang menjadi pembicara utama itu adalah Dr. Pamela yang berasal dari National Museum Singapore. Kenapa kami menyelenggarakan kegiatan ini? Ada beberapa hal yang menjadi tujuannya. Yaitu yang pertama meningkatkan pengertian akan keberagaman budaya melalui pemahaman lintas budaya dalam hal ini antara budaya Tionghoa dan budaya Indonesia. Memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat Indonesia sehingga kedua budaya yang diwakili oleh dua negara yang besar ini dapat saling menghargai budaya masing-masing sehingga hubungan kedua negara dapat lebih ditingkatkan. Memperkenalkan bahasa melalui budaya dan melalui legenda sejarah yang berkaitan dengan delapan dewa-dewi baksian dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung pada legenda budaya ini. Memberikan kesempatan kepada guru dan para siswa bahasa mandarin serta pemerhati budaya Tionghoa untuk lebih mengerti budaya Tionghoa dari segi peranakan regional. Mengenal budaya peranakan melalui pemandu museum senior dari Singapur Dr. Long Chin Peng yang nama lainnya adalah Dr. Pamela. Harapannya kedepan kami masih dapat menyelenggarakan seminar-seminar budaya seperti ini tentu saja bukan hanya dengan bahasa mandarin atau bahasa Cina tapi dengan bahasa-bahasa yang lain atau budaya-budaya yang lain yang menjadi tugas utama dari atau program utama dari lembaga budaya Universitas Teri Sakti. Terima kasih. Terima kasih.